Poseidon menghela nafas, apakah Anda ingin tahu tentang bagaimana saya membuka kunci segil Anda yang seharusnya tidak dapat dibuka kuncinya? Saya hanya berkata, Anda tidak memahami beberapa hal, jadi Anda tidak memiliki cara untuk menilai. Saya membuka kunci segil saya, bukan aku. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Kehancuran tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu bukan segil yang seagot buka sendiri? Segil yang dia tempatkan, bahkan Dewi Kehidupan tidak bisa dipecahkan. Kecuali jika ada basis kultifasi yang dapat mengalahkan mereka dan melampaui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, itu mungkin untuk diselesaikan. Alam Dewa, kapan kekuatan ini ada? Ketika dia memandang seagot dengan heran, yang dia lihat adalah kelembutan di mata seagot. Bukan kekuatan besar yang membantuku membuka segilnya. Ini putraku. Hah. Dewa penghancur menatapnya dengan bingung. Anak laki-lakinya. Putra yang baru lahir. Dewa kupu-kupu dalam pelukan Dewa Emosi tiba-tiba berseru, aku tahu. Dewa Laut menoleh untuk melihat Dewa Kupu-kupu dan tersenyum padanya, matanya penuh kelembutan, ya, putriku akan tahu. Karena, ia juga pernah mengalami hal serupa. Ketika anak yang kita benci lahir, ketika anak itu baru lahir, ia akan menyerap daya pikir para Dewa untuk menyempurnakan integrasi dengan dunia. Dan dalam prosesnya, anak itu memancarkan nafas darahnya akan sama persis dengan orangtuaku. Aku menggunakan darah tali pusat anakku dan kekuatan darah kepunyaanku dalam darah tali pusatnya menyedot kuasa para Dewa Dewa Laut dan Dewa Syura untuk divitnah, sehingga kedua dewa itu disalahkan. Letusan dari luar ke dalam, sehingga dengan paksa membobol segelmu. Meski segelmu kuat, itu masih kalah dengan kekuatan yang ditumpangkan dari dua dewa. Mendengar penjelasan dari dewa laut ini, dewa kehancuran tiba-tiba menyadarinya, tapi wajahnya juga ini menjadi lebih suram. Ya, dia tidak punya anak, dan tentu saja dia tidak tahu kemungkinan ini ada. Selain itu, dia selalu sangat tabu tentang tidak memiliki anak, dan tentu saja tidak akan ada dewa lain yang membicarakannya di depannya. Ini yang sudah kamu hitung. Pantas saja kamu begitu bahagia hari itu. Dewa kehancuran berkata dengan dingin. Poseidon menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun saya tahu kemungkinan situasi ini, itu tidak dihitung oleh saya. Karena saya tidak akan menghitung istri dan anak-anak saya. Hari itu, bahkan jika saya tidak tahu ini dalam hal ini, karma juga akan ditangkap dengan tidak ada apapun. Saya tidak bisa mengambil risiko siowu disakiti oleh Anda. Saya tidak takut semua orang akan tertawa. Dalam hati saya, istri dan anak-anak saya bahkan lebih penting daripada seluruh alam dewa. Dari sudut pandang ini, saya ini memang bukan orang yang memenuhi syarat dalam kekuasaan. Sayangnya, Anda juga tidak. Pada Kalimat terakhir, suara seagot tiba-tiba menjadi keras, dan dia memandang dewa penghancur dengan dingin. Untuk keegoisan Anda sendiri, Anda berisiko alam dewa telah berkembang beberapa kali, membuat alam dewa menjadi rapuh. Tahukah kamu bahwa jika ini terus berlanjut? Jika alam dewa mengalami krisis, pasti akan rusak. Pada saat itu, semua dewa akan menderita. Mungkin tingkat dewa kita bisa bertahan, tapi dewa tingkat kedua dan ketiga memfitnah, tapi tidak diragukan lagi mereka akan mati. Pernahkah Anda memberitahu pendukung Anda bahwa akan ada situasi seperti itu? Mendengar perkataan dewa laut, dewa dibalik kehancuran wajah ratusan dewa tingkat dua dan tiga tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Di alam dewa, meskipun penguasanya adalah komite alam dewa, dalam hal jumlah, dewa tingkat kedua dan ketiga paling banyak memfitnah. Setelah alam dewa dihancurkan, mereka akan menderita lebih dulu, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di alam semesta di luar alam dewa. Dewa penghancuran melangkah keluar dari kehampaan, dan ide kuat dari uuriding www.ukanshu.com tentang kehancuran berubah menjadi palu raksasa, dan langsung menuju pemboman seagot. Dia tidak bisa membiarkan Poseidon mengguncang pasukannya seperti ini. Trisula emas di tangan Poseidon terangkat, dan lingkaran cahaya emas meledak, menghalangi Hammer of Doom. Ayo berhenti, hancurkan, kamu masih punya waktu untuk berhenti sekarang. Mari bekerja sama untuk memampatkan alam dewa yang diperluas kembali. Bahkan jika kita tidak bisa kembali ke keadaan semula dan kehilangan kekuatan pikiran, akhirnya kita bisa memperbaikinya. Dewa kehancuran berkata dengan dingin, jika Anda ingin saya berhenti, saya tidak akan membiarkan saya mengatakannya. Bagaimana Anda bisa melawan begitu banyak dewa sendirian? Ya, saya akui bahwa situasi yang Anda katakan memang ada. Namun, semakin besar risikonya, semakin besar pengembaliannya. Jika saya berhasil memperluas alam dewa dan mengikuti dewa-dewa yang bertindak dengan saya, saya dapat menjamin bahwa mereka semua memiliki kemungkinan promosi. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat besar, jangan ambil risiko. Bagaimana melakukannya dengan sedikit risiko? Tujuh dewa dosa asal dan dewa kehancuran perlahan-lahan terbang di belakang dewa kehancuran mengungkapkan dukungan mereka untuknya. Setelah naik ke kapal perang, seberapa mudah untuk turun? Mereka sekarang tidak punya pilihan. Poseidon berkata dengan lirih, Kalau dilihat seperti ini, kamu harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan semua yang ada di depanmu. Dewa kehancuran memandangnya dengan bangga, Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memenangkan kami semua sendirian? Poseidon menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatan individu selalu kecil, bahkan untuk kita. Tentu saja aku tidak berpikir aku bisa mengalahkanmu dengan kekuatan pribadiku, tapi aku tidak bertarung sendirian. Sambil berbicara, dia menoleh kerong Nianbing dan tujuh dewa elemen, mengangguk kepada mereka, dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya, serahkan pada kami. Trisula emas di tangannya terangkat tinggi, dan cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit. Poseidon adalah dewa tertinggi, dan dia juga mantan penguasa para dewa. Dengan gerakannya, wajah para dewa di sisi berlawanan berubah, dan mereka buru-buru mengerahkan kekuatan ilahi mereka untuk bersiap melawan. Namun, dewa dosa asal tidak dapat lagi menampilkan dewa dosa asal yang datang ke deretan hukuman ilahi. Formasi besar itu perlu mengkonsumsi kekuatan pusat para dewa, dan untuk menggunakannya lagi, dibutuhkan pusat para dewa untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup. Namun meski begitu, dipimpin oleh dewa kehancuran, ada delapan dewa tingkat pertama di pihak mereka, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada dewa laut. Jika Anda memiliki banyak uang, hanya ada satu dewa emosional di samping dewa laut yang dapat dianggap sebagai kekuatan tempur utama. Para dewa elemental dan rong nianbing terlalu bersemangat untuk bertarung lagi. Senyum tipis muncul di wajah seagot, dan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Trisula emas tiba-tiba berbalik dan jatuh tepat di kastil tua di belakangnya. Teman-teman, apakah kamu ingin bertarung denganku? Dengan suara tangsan terdengar, kastil di belakangnya benar-benar berubah menjadi emas. Jendela terbuka satu demi satu, dan sekelompok sosok melesat dari jendela, terbang ke samping dan perlahan berdiri diam. Yang pertama terbang adalah seorang pria pirang kekar. Dia tampan, tegas, dengan bahu dan punggung lebar. Dia terlihat lebih dari 30 tahun. Dia memiliki momentum yang kuat dan aura yang tajam bahkan di depan semua orang. Dewa level juga tidak takut sama sekali. Itu adalah Dewa Perang. Setelah God of War, empat sosok terbang satu demi satu. Dewa Kecepatan, Dewa Masakan, Dewi Sembilan Warna, Dewa Phoenix. Dewa-dewa yang ditangkap oleh dewa-dewa dosa asal ini semuanya dipenjara di sini. Pada saat ini, mereka akhirnya bergegas keluar dari kastil lama dengan bantuan kekuatan Dewa Tangsan. Mereka berdiri rapi di belakang Tangsan. Dai Mubai berteriak, ayo kita bertarung bersama. Tangsan berbalik dan tersenyum padanya, Bos Dai, sudah berapa lama kita tidak bertarung bersama? Tanpa diduga, saudara-saudara kita, bagaimanapun, akan bersama lagi. Melawan musuh. God of War tertawa dan berkata, aku menantikan hari ini, aku telah menunggu lama. God Realm itu bagus, tapi agak sepi. Kali ini, akhirnya menambah warna pada kita. Ayo, biarkan mereka melihat, kita tujuh setan srek luar biasa. Tujuh iblis srek, bagaimana mungkin tidak ada aku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan sekelompok cahaya merah muda terbang keluar dari jendela tempat seagot berjalan keluar sebelumnya. Itu siowu yang berubah menjadi gaun merah muda. Karena dia baru saja melahirkan, wajahnya sedikit pucat, dan dia masih menggendong bayi yang baru lahir itu. Tetapi di matanya, sepertinya ada api yang menyala, penuh kegembiraan. Siawu. Seagot berbisik, dan dia berjalan ke arahnya, menatapnya dengan cemas. Siawu, kamu baru saja melahirkan Linlin, bagaimana kamu bisa? Siawu menatapnya, tersenyum sedikit, dan berkata, sebelumnya karena aku yang membuat semua orang terjerumus ke dalam situasi ini. Sekarang, kenapa aku harus berkontribusi? Kita ini dewa, tapi tidak serapuh manusia. Bagaimana jika kita baru saja melahirkan seorang anak? Kehancuran, apakah Anda berani membiarkan Siaolo membantu saya memulihkan vitalitas yang saya konsumsi? Suami dan istri kami akan bertarung dengan Anda bersama. Melihat Tangsan, melihat Siawu, dan melihat srek tujuh iblis, dewa penghancur dipenuhi dengan kesulitan tanpa alasan. Perasaan kata-kata. Di dalam hatinya, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Dewi Kehidupan, tetapi tujuh monster srek di depannya, bersama dengan seagot, berasal dari benua Do'uluo, tetapi mereka memiliki emosi lain yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sepertinya itu harus disebut, persaudaraan? Atau apakah itu persahabatan? Dewa kehancuran tersenyum dingin, ada apa dengan ini? Kamu bisa membantunya pulih. Kalimat terakhir ditujukan kepada Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan mengangguk dan menghela nafas, mengapa ini? Lampu Hijau bersinar, dan dia menarik ekor panjang cahaya dan terbang ke Siawu. Siawu menatap Dewi Kehidupan dengan mata panas, mengapa ini? Dewi Kehidupan tercengang, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tersenyum pahit, maaf, aku tidak bisa berdiri di sisi yang berlawanan dengannya, aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Ketika keduanya tidak saling membantu, dia adalah suamiku apapun yang terjadi. Aku tahu bahwa dengan melakukan itu, aku tidak lagi layak untuk terus menjadi anggota Komite Alam Dewa. Oleh karena itu, setelah acara ini selesai, apapun hasilnya, aku akan mundur. Komite Alam Ilahi Saat Dia berkata, dia mengangkat tangannya dan menekannya di bahu Siawu, dan nafas kehidupan yang kaya tiba-tiba meledak, menyelimuti seluruh tubuh Siawu, melembabkan energi kehidupan yang dia konsumsi karena produksi. Dewa yang melahirkan anak berbeda dengan manusia. Yang benar-benar mengganggu pikirannya sendiri. Karena itulah Siawu mengingat semua hal yang dia miliki di benua Do'luo dalam proses melahirkan. Tetapi setelah melahirkan anak, kecepatan pemulihan dari para dewa juga sangat cepat. Pada saat ini, dia sudah pulih sedikit, dan dengan bantuan Dewi Kehidupan, konsumsi Siawu mempercepat pemulihan. Dewi Kehidupan menunduk, menatap anak di pelukan Siawu, dan berkata dengan lembut, dia sangat cantik. Siawu tersenyum dan berkata, Karena dia terlihat seperti seorang ibu. Seagot yang tidak jauh dari sana tiba-tiba bergerak-gerak di sudut mulutnya. Apakah bualan ini disengaja untuk menyakiti orang lain? Satu Dewi Kehidupan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Tangwulin di pelukan Siawu. Tiba-tiba, lingkaran hijau mekar, dan tubuh kecil Tangwulin bergetar sedikit. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya tertutup. Berubah menjadi hijau zamrut. Siawu tidak hanya tidak keberatan dengan semua ini, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, Terima kasih, Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan menghela nafas dan berkata, Biar aku panggil aku Siaulu. Ciuman Dewi Kehidupan, itu bukanlah sesuatu yang bisa didapat siapapun, tetapi bisa menenangkan keberadaan gagasan kehancuran di hati Dewa Penghancur. Ciuman ini setara dengan memberi pria kecil ini berkah dari Dewi Kehidupan, dan berkah ini membutuhkan sepersepuluh dari kekuatan Dewi Kehidupan. Dan itu bukan konsumsi sementara, tapi konsumsi fundamental, setidaknya butuh beberapa dekade sebelum dia bisa menumbuhkan kembali vitalitas yang dikonsumsi. Bahkan Dewa Kupu-Kupu tidak pernah menerima berkah seperti itu. Pada saat ini, Dewi Kehidupan yang bersalah memberi kompensasi kepada anak-anak seagot dan siawu. Jelas, di dalam hatinya, dia tidak optimis tentang pertempuran berikutnya. Dan dengan restunya, vitalitas Tanggulin akan jauh lebih kuat dari orang biasa. Dia baru saja lahir sekarang, dan jauh dari mewarisi fitnah, sama seperti manusia biasa. Tetapi setelah menerima berkah dari Dewi Kehidupan, vitalitasnya sendiri jauh lebih kuat dari manusia biasa, yang akan memberinya kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Dewa Kehancuran dan Dewa Lawut masih saling berhadapan. Apakah akan mengajak mereka bertarung bersama kami? Dewa Kehancuran melirik Dewa di samping seagot dengan jejik. Dia memang memiliki modal sombong ini, di sisinya, selain dia, delapan lainnya adalah Dewa Tingkat Pertama. Sedangkan untuk seagot, hanya Dewa Emosi yang memiliki kemampuan untuk memfitnah Dewa Tingkat Pertama. Bahkan jika dia menambahkan Tanggutong, dia bisa melampaui Dewa Tingkat Pertama biasa, tapi apa gunanya itu? Perbedaan angka terlalu besar. Adapun Dewa lainnya, mereka semua adalah tingkat kedua, dan jarak antara Dewa Tingkat Kedua dan Dewa Tingkat Pertama sangat besar. Apa yang Xiaowu dapat membantu seagot tidak lebih dari membantunya memiliki satu Dewa Tingkat Pertama lagi? Satu Dewa Tertinggi, dua Dewa Fitnah Tingkat Pertama, dan enam Dewa Fitnah Tingkat Dua, ini semua adalah kekuatan Dewa Laut. Di sisi lain Dewa Kehancuran, ada Dewa Tertinggi, delapan Dewa Fitnah Tingkat Pertama. Betapa ada celah besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Poseidon memandang Dewa Kehancuran dengan tenang, jika kamu menang, apalagi yang harus dipertaruhkan. Bagaimanapun, kita akan menyelesaikan pekerjaan kita dalam satu pertempuran, biarkan pertempuran ini ditentukan. Jika kamu kalah, saya harap kamu bisa bekerja sama. Aku segera mengambil kembali kekuatan pikiran yang aku keluarkan, dan memperkuat para Dewa sebanyak-banyaknya. Jika kamu menang, maka aku akan pasrah kepadamu dan tidak lagi menentang apapun yang kamu lakukan, bagaimana dengan? Oke, itu kesepakatan. Dewa Kehancuran setuju tanpa ragu-ragu. Dilubuk hatinya, mengapa dia rela memprovokasi perang para Dewa? Meski memiliki pemikiran yang berbeda dengan Poseidon, namun hubungannya dengan keluarga Poseidon sangat baik. Terutama Dewi Kehidupan dan Siawu, serta suami istri mereka dan Dewa Kupu-Kupu. Untuk menentukan hasil pertempuran juga bertaruh pada konsep kedua belah pihak. Pemenangnya adalah Raja. Tujuh Dewa Dosa Asal dan Dewa Kehancuran perlahan-lahan terbang di belakang Dewa Kehancuran dan berbaris. Di sisi Seagot, Dewa Perang, Dewa Makanan, Dewa Phoenix, Dewi Sembilan Warna, Dewa Kecepatan, Dewa Emosi, dan Dewa Kupu-Kupu juga berbaris di belakangnya. Dewi Kehidupan menarik tangannya ke Siawu, tubuhnya terbang terbalik, dan kembali ke Dewa Kehancuran. Poseidon berkata kepada Dewa Kehancuran, aku sudah lama tidak melihat teman-teman lamaku. Karena ini pertarungan untuk menentukan hasil, kita harus mengatur taktik. Setelah seperempat jam, kita akan mulai lagi. Bagaimana? Jika kamu bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi pergantian, kamu bisa. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin. Meski hatinya penuh dengan ide-ide destruktif dan keyakinan akan kemenangan, dia tidak akan pernah ceroboh. Sagot selalu terlihat tenang dan tenang, tetapi dari kemampuannya untuk membuka segilnya, dia tahu betapa liciknya pria ini. Ingin memenangkan kemenangan terakhir, menghadapinya tidak bisa sembarangan. Poseidon mengangguk dan berkata, oke, itu kesepakatan. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan memberi isyarat ke arah Dewa Emosi. Tiba-tiba, awan cahaya biru terbang keluar dari Dewa Emosi dan jatuh ke tangannya. Detik berikutnya, lapisan topeng cahaya biru sudah ada di sana. Memperluas dan menyelimuti para Dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran di sisi seagot. Sampul Alam Semesta Hanhai Dalam lingkup perisai semesta, bahkan Dewa tertinggi tidak dapat mendengar percakapan di dalam mereka. Tiga Bersaudara Dewi Jiucai berseru sedikit bersemangat. Tang San berkata dengan nada meminta maaf, aku benar-benar minta maaf karena telah menyakiti semua orang kali ini. Sang Dewa Perang berkata, itu semua saudaraku sendiri. Kenapa kau mengatakan ini? Sudah lama sekali sejak aku bertarung denganmu. Aku sangat merindukan waktu dulu. Kali ini, tujuh iblis serik bisa bertarung bersama lagi. Kau masih memegang kendali, kau datang dan hiasi. Poseidon memandang teman-temannya, tersenyum dan mengangguk, dan berkata, kali ini, saya tidak bisa lagi bertanggung jawab. Saya akan menjadi penyerang utama, jika tidak, kita tidak bisa menahan kehancuran Dewa Penghancur. Yuhao. Ya. Dewa emosi buru-buru menarik Dewa kupu-kupu ke depan. Dewa laut berkata, tunggu nanti, kamu akan bergabung dengan Wutong, dan kemudian kamu akan menjadi master. Aku penyerang utama, dan formasi akan mengikuti formasi paling umum kita di Benua Do'uluo, pertempuran tim master jiwa. Bagus. Dewa setuju. Selanjutnya, Poseidon membuat serangkaian pengaturan, dan penonton mengangguk berulang kali. Di sisi lain, Dewa Kehancuran tidak mengisolasi suaranya, dan Dewa Kehancuran dan tujuh Dewa Dosa asal mengelilinginya. Dewa yang rakus berkata dengan sedikit cemas, Tuan, apakah Dewa Loth ini punya tipuan? Dia bahkan menggunakan barisan seperti itu untuk menghadapi kita, dan dia pasti masih tergantung. Dewa Kehancuran berkata, ketergantungannya tidak lebih dari kekuatan Dewa Asura. Hanya dengan menggunakan kekuatan Dewa Asura, dia bisa benar-benar bersaing denganku. Meskipun Xiaowu juga bisa menggunakan Dewa Dewa Laut untuk memfitnah, dia bukanlah Dewa Laut dan perannya terbatas. Jadi, kamu harus berhati-hati. Ya, jangan diam-diam diserang oleh Tang San. Kekuatan serangan Dewa Asura adalah yang pertama dari para Dewa. Kurasa Tang San pasti akan membuat terobosan dengan kekuatan Dewa Asura. Yang harus kita lakukan hanyalah mempertahankan keseluruhan. Saya di tengah, dan Anda mengelilingi saya. Selama kekuatan ilahi kita memadat sebagai satu, tidak peduli strategi apa yang dia miliki, dia tidak dapat menyelesaikannya. Meskipun hanya konsumsi murni, itu tidak akan bertahan lama dengan begitu banyak Dewa Sekunder di pihak mereka. Ya, pertempuran antar Dewa, jika kedua belah pihak memiliki terlalu banyak perbedaan dalam basis kultivasi, sulit untuk melawan penindasan para Dewa saja. Dan konsumsinya akan beberapa kali lipat dari pihak lain. Ketika kekuatannya jelas lebih unggul, Dewa Kehancuran memutuskan untuk menggunakan metode paling sederhana dan langsung untuk melawan Seagot dan yang lainnya. Seperempat jam berlalu dengan cepat, perisai cahaya biru dari alam semesta laut luas ditarik, dan Poseidon memimpin rekan-rekannya untuk muncul kembali di depan Dewa Penghancur dan Dewa lainnya. Xiaowu melayang dan terbang, mendatangi Rong Nianbing, dan menyerahkan anak itu di pelukannya. Rong Nianbing membawa Xiaolinlin dan mengangguk kepada Xiaowu, Jangan khawatir, kami akan melindungi anak itu. Saat Dia berkata, dia mengalihkan pandangannya ke Tang San dengan tatapan bertanya-tanya. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun delapan Dewa tingkat pertama ini telah memakan banyak dan terluka sebelumnya, mereka masih memiliki kekuatan tempur pribadi dan mereka harus lebih kuat dari Dewa tingkat kedua. Dia tidak begitu mengerti mengapa Tang San bersikeras membiarkan teman-temannya dari benua Do'uluo bermain dengannya daripada membiarkan mereka membantunya. Setidaknya, jika setiap orang adalah Dewa tingkat pertama, mereka sama di tingkat Dewa dan Jiwa dan mereka tidak akan terlalu banyak ditekan. Tang San dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya, lalu senyum percaya diri muncul di wajahnya. Melihat senyum di wajahnya, hati Rong Nianbing tergerak, orang ini tidak pernah bertarung dalam pertarungan yang tidak aman. Apa yang dia katakan kepada Dewa Kehancuran barusan, apalagi yang harus dia pertaruhkan jika dia menang? Orang ini jelas adalah karakter yang tidak memiliki jaminan menang dan tidak pernah berjudi. Selain itu, kali ini masih terkait dengan masa depan seluruh alam dewa. Namun, bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak bisa memikirkan bagaimana barisan Tang San saat ini bisa memenangkan Dewa Kehancuran. Tentu saja Tang San tidak akan mengumumkan jawabannya, dan Rong Nianbing hanya bisa menggendong anak itu dalam pelukannya. Dia juga orang yang memiliki anak, jadi tidak apa-apa menggendongnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam pelukannya, meskipun Tang Wulin belum membuka lengannya, dia memiliki mata hitam besar, pupil hitam, dan mata putihnya memancarkan cahaya biru yang hanya dimiliki bayi baru lahir, penuh aura bawaan. Pria kecil ini pasti pria yang tampan ketika dia besar nanti. Apakah kamu siap? Dewa Kehancuran bertanya dengan dingin. Tang San menganggup padanya. Teman-teman di sekitarnya juga dengan cepat mengubah formasi mereka. Sia Wu datang ke Tang San, berpegangan tangan dengannya, dan berdiri bahu-membahu. Dewa Perang Day Mubai datang ke sisi lain Tang San dan berdiri bahu-membahu dengannya. Ketiganya berdiri di garis depan. Di belakang mereka adalah Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Emosi berdiri berdampingan. The God of Speed berdiri di sisi lain God of Emotion, di belakang God of War. Di belakang adalah Dewi Sembilan Warna dan Dewa Masakan berdampingan. Hanya Dewa Phoenix yang berdiri di belakang. Formasi ini terlihat seperti segitiga terbalik, tetapi tidak teratur dan terlihat sedikit aneh. Di sisi Dewa Kehancuran, formasi selesai. Dewa Kehancuran ada di tengah, 7 Dewa Dosa Asal ditambah Dewa Kehancuran, 8 Dewa Tingkat Pertama membentuk lingkaran dan mengelilinginya di inti. Melihat pemandangan ini, wajah para Dewa di sekitar Tang San tampak sedikit aneh, karena barusan, ketika Tang San mengeluarkan taktiknya, dia berkata bahwa Dewa Kehancuran akan mengeluarkan formasi ember besi seperti itu. Lihat, ini benar. Sia Olu, kamu harus menjadi wasit kompetisi ini. Tang San, bisakah kamu setuju dengan itu? Dewa Kehancuran berteriak dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk dan berkata, oke, saya percaya pada keadilan Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan menghela nafas, tetapi dia terbang keluar, melihat ke kedua sisi, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin menghentikan semua yang akan terjadi sekarang. Mulai. Teriak Dewi Kehidupan, dan pertempuran akhirnya dimulai sepenuhnya. Pikiran bertarung yang kuat bangkit seketika, dan di sisi Dewa Kehancuran, dia melihat tangan kanannya sendiri terangkat, dan cahaya ungu membubung ke langit dan kemudian jatuh kembali dalam sekejap, akhirnya terkondensasi menjadi tongkat ungu sepanjang dua kaki di tangannya. Tongkat kerajaan ini seperti sambaran petir, semuanya ungu dan hitam, tetapi memancarkan cahaya ungu yang kuat, dan gagasan kehancuran yang mengerikan membuat langit bergetar. The Scepter of Destruction, senjata ampuh dari God of Destruction. Di pertarungan sebelumnya, dia tidak pernah menggunakannya, karena dia sendiri tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan Destruction Scepter. Tongkat kehancuran ini ada pada awal pembentukan alam dewa. Ini mengendalikan gagasan kehancuran dan pohon kehidupan kuno dewi kehidupan, yang keduanya ada di artefak super suci alam dewa, dan harus melampaui trisula emas dewa laut. Hanya hati yang baik dari dewa yang baik dan skala penilaian dari dewa jahat yang dapat dibandingkan dengan pedang syura dari dewa syura. Kelima artefak super ini juga menjadi dasar pembentukan komite alam dewa. Pada saat ini, dewa kehancuran mengeluarkan tongkat kehancuran, yang berarti bahwa dalam pertempuran dihadapannya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan mengabaikan pepatah bahwa para dewa tidak akan membunuh. Tang San juga memiliki ekspresi serius, tetapi ada cahaya berdarah di tubuhnya dan lingkaran cahaya biru dengan cepat bergerak secara horizontal dan menimpa Sia Wu. Tiba-tiba, rambut panjang Sia Wu berubah menjadi biru dengan kecepatan yang mencengangkan, begitu pula matanya, dan gaunnya dengan cepat berubah menjadi biru laut. Sia Wu bersikeras pergi ke pertempuran karena hanya dia yang bisa mendapatkan keuntungan terbesar melawan Tang San. Dia bisa membantu Tang San mengendalikan kekuatan ilahi. Biasanya Tang San selalu menggunakan seagot untuk menunjukkan kepada orang-orang, kekuatan seagot terus meningkat selama bertahun-tahun berkultivasi dan dia sudah agak di atas dewa tingkat pertama, seperti situasi di mana dewa emosi muncul dengan lingkaran cahaya delapan lingkaran. Lebih buruk lagi. Kekuatan seagot yang dianugerahkan kepada Sia Wu dan Tang San sendiri mengendalikan dewa syura yang memiliki niat membunuh dan dikenal sebagai kekuatan tempur nomor satu di alam dewa. Namun, semuanya memiliki pro dan kontra. Itu juga karena Tang San selalu berkultivasi dengan kekuatan seagot, kendalinya atas kekuatan ilahi dewa asura tidak begitu lengkap. Dibandingkan dengan dewa syura yang merupakan penegah hukum pada para dewa saat itu, itu sedikit lebih rendah. Jika tidak, dewa asura adalah kekuatan tempur nomor satu di alam dewa saat itu, jika dia masih ada di sana, dewa penghancur mungkin tidak berani memprovokasi dia. Ada cahaya sedingin es yang redup di wajah Tang San, tangannya terlipat di depan dadanya, setiap kali cahaya di matanya berkedip, udaranya akan sedikit terdistorsi. Pada saat ini, dia benar-benar berubah dan niat membunuhnya yang kuat bangkit dari langit. Niat membunuh yang sangat tajam itu seolah membelah langit. Lingkaran-lingkaran cahaya merah muncul di belakang kepalanya, membentuk lingkaran cahaya sembilan cincin yang merupakan posisi dewa syura. Xiaowu berada di sampingnya dan mengangkat risula emas di tangannya, emas dan biru membuatnya cantik dan mulia. Di sisi lain Tang San, dewa perang menjerit, otot-ototnya membengkak seketika, rambut putih tercurah, matanya memutih, dan seluruh tubuhnya memancarkan kabut putih penuh peperangan. Dewa penghancur mengangkat tongkat kehancuran di tangannya dan menatap ketiga dewa Tang dengan mata dingin. Cahaya ungu tiba-tiba naik ke langit. Dewa penghancur dan tujuh dewa dosa asli di sampingnya juga melepaskan dewa mereka sendiri. Untuk sementara, roda cahaya, mengumpulkan dewa tertinggi dan kekuatan dewa besar delapan dewa tingkat pertama, berubah menjadi aura yang menakutkan dan naik ke udara dan menekan lawan dengan luar biasa. Tang San bergerak, berdiri di garis depan posisi inti tim, dia melangkah keluar dalam satu langkah, lampu merah yang kuat tiba-tiba naik ke langit dan niat membunuh yang tak tertandingi segera keluar darinya. Dewa dosa asal dan dewa penghancur di sisi berlawanan dari Kom hanya merasa seolah-olah mereka terperangkap di neraka syura sekejap. Arwah para dewa sepertinya telah menghilang semuanya saat ini. Di sisi mereka, satu-satunya yang tersisa adalah Shishan. Lautan darah. Mereka tidak tahu berapa tahun mereka tidak menghadapi niat membunuh yang menakutkan ini. Terakhir kali, sepertinya itu adalah masa lalu yang jauh pertempuran antara dewa asura dan dewa naga. Pada saat itu, tentu saja mereka berada di pihak dewa asura dan tentu saja mereka tidak akan menanggung niat membunuh yang kuat ini. Dan pada saat ini, mereka juga menghadapi nafas dewa syura secara langsung untuk pertama kalinya dan penilaian mereka selalu jauh dari fakta hanya ketika menghadapi niat membunuh yang mengerikan dari dewa syura barulah mereka dapat merasakan tempat yang mengerikan itu. Itulah getaran dari lubuk hatiku. Saat itu, ketika Tang San berada di benua Do'uluo, dia mengalami ujian kota pembunuhan yang ditinggalkan oleh dewa asura sehingga dapat memahami domain pembunuhan. Nanti, domain tersebut berkembang dan akhirnya dia dapat menanggung warisan dewa asura. Dalam beberapa tahun terakhir di alam dewa, meskipun dia jarang menggunakan kekuatan dewa asura, pemahamannya tentang kekuatan dewa asura menjadi semakin dalam. Bahkan jika tidak sebaik dewa asura asli, itu tidak akan terlalu berbeda. Niat membunuh dewa syura adalah makna penghakiman. Pada saat ini, menghadapi aura kuat dan paksaan dari banyak dewa lawan, niat membunuh dewa syura yang dipancarkan dari tubuh Tang San terangkat seperti pedang besar, dan niat membunuh yang tajam sebenarnya adalah maju secara paksa. Aura membelah terbuka, membiarkan aura besar yang dipandu oleh pikiran kehancuran meluncur dari kedua sisi tubuhnya. Itu bahkan tidak mengenai mitranya. Pada saat yang sama ketika Tang San menunjukkan niat pedang asuranya, dewa lain di sisinya juga bertindak. Di belakang dewa perang, dewa kecepatan memutihkan ke depan dan berubah menjadi cahaya hitam yang menempel di punggungnya. Tiba-tiba, cahaya hitam dan putih menyatu satu sama lain. Dewa perang mencondongkan tubuh ke depan dan tubuh agung tiba-tiba membengkak menjadi satu. Seekor harimau putih besar, dengan cahaya dan bayangan ilusi, bergegas menuju para dewa di sisi dewa kehancuran. Tang San dan Sia Wu berpegangan tangan saat mereka bangkit pada saat yang sama dan mendarat di punggung dewa perang dan keterampilan fusi jiwa dewa kecepatan, hantu harimau putih, hanya berdiri di punggungnya yang lebar. Sia Wu mengangkat risula emas di tangannya dan lingkaran-lingkaran emas muncul, tetapi itu tidak terbang ke depan, tetapi melayang di atas kepalanya. Keterampilan magis Poseidon tidak ada badai yang tetap. Empat dewa besar mulai bersama dan dewa di belakang mereka tidak menganggur. Sebuah pohon anggur yang berkilau dengan cahaya biru terlempar keluar dari belakang Tang San baru saja terjerat di pinggang God of Chowkary, cahaya aneh bersinar di God of Chowkary, cahayanya berubah dan mulutnya sepertinya menggumamkan sesuatu. Dewi Sembilan Warna naik ke udara, tubuhnya di udara, meledat dengan cahaya Sembilan Warna yang megah, berubah menjadi Pagoda Sembilan Lantai dan mendarat dengan kokoh di telapak tangan kanan Godkuk. Lampu warna-warni bermekaran dari Pagoda Sembilan Lantai. Suara indah dari Dewi Sembilan Warna bergema di seluruh ruang. Pagoda kaca memiliki sembilan lapisan. Satu adalah kekuatan. Dua adalah kecepatan. Tiga adalah Dewa. Empat adalah Kekaisaran. Lima adalah Serangan. Enam meningkat. Enam warna cahaya yang berbeda datang dari sana di bawah pengaruh suaranya yang jernih dan indah. Lantai enam di bawah Pagoda berlapis kaca sembilan lantai terbang keluar. Lapisan pertama memancarkan cahaya merah di susul cahaya oranye, lampu kuning, lampu hijau, cahaya cian, dan cahaya biru. Ada enam lampu berbeda yang masing-masing terbagi menjadi delapan helai. Dua di antaranya disuntikan ke dalam hantu macan putih. Selain itu, gelombang fitnah ilahi di pihak Tang San disuntikan. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul dan semua Dewa yang hadir terkejut melihat bahwa roda cahaya dari setiap lampu belakang seagot Tang San menjadi lebih kuat menilai dari perubahan cahaya tampaknya telah meningkat. Ini hampir dua kali lipat. Situasi ini bahkan agak mirip dengan efek dari Dewa Dosa Asal yang turun ke deretan hukuman ilahi sebelumnya. Hanya saja itu tidak memiliki peningkatan paksaan dari formasi itu sendiri, tetapi efek sebenarnya pada para Dewa tidak kalah sama sekali. Sejak Dewi Jiuchai mendatangi para Dewa, hampir tidak ada Dewa yang memperhatikan situasinya. Lebih banyak fitnah ilahi hanya mengetahui bahwa suami dan istri Dewi Jiuchai dan Dewa Pemanggang adalah teman dari Dewa Laut Tang San. Melalui kultivasi sendiri, mereka telah memperoleh persetujuan dari Dewa Masak dan Dewi Jiuchai dari para Dewa Asli dan dengan demikian datang ke alam Dewa. Suami dan istri mereka rendah hati, jarang muncul di hadapan para Dewa pada hari kerja, tetapi menjalani kehidupan yang damai tanpa anak. Ini bahkan mungkin pertempuran pertama mereka setelah mereka datang ke alam Dewa. Karena itu, tidak ada yang pernah tahu apa kemampuan Dewi Sembilan Warna ini. Pada saat ini, melihat efek magis yang dihasilkan oleh cahaya warna-warni yang menimpa para pemfitnah Tang San, semua fitnah yang hadir merasa terkejut. Mereka belum pernah melihat keterampilan meningkatkan yang ajaib. Kemampuan semacam ini sama sekali tidak pernah terdengar bagi mereka. Di alam Dewa, tidak ada Dewa yang pandai mendukung kemampuan, tetapi jumlahnya sangat jarang dan sebagian besar peningkatan kemampuan sangat lajang. Tapi menilai dari peningkatan yang ditampilkan oleh Dewi Sembilan Warna, itu secara langsung merupakan peningkatan proporsional. Sepertinya ada lebih dari satu peningkatan kemampuan. Lampu warna-warni dengan warna berbeda jelas merupakan kemampuan berbeda untuk promosi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dewi Sembilan Warna Ning Rongrong memiliki kemampuan magis ini ketika dia berada di benua Do'uluo. Pagoda Sembilan Hartakarun yang dia inkarnasi dikenal sebagai roh seni bela diri pertama di daratan ketika dia berada di benua Do'uluo. Kemampuan untuk meningkat sangat kuat. Enam jenis peningkatan yang dia lepaskan saat ini adalah peningkatan kekuatan, peningkatan kelincahan, peningkatan kekuatan jiwa, peningkatan pertahanan, peningkatan serangan, dan peningkatan atribut. Setiap peningkatan telah mencapai 100%. Dengan kata lain, dalam waktu yang singkat ini, di bawah cahaya pagoda kaca mengkilap sembilan harta karun, tangsan, siawu, dewa perang, dewa phoenix, dewa emosi, dewa kupu-kupu, dan dewa makanan, semuanya menggandakan kemampuan mereka di enam area ini. Banyak. Meskipun perubahan kuantitatif belum tentu menghasilkan perubahan kualitatif, fitnah dewa tingkat kedua masih kalah dengan fitnah dewa tingkat pertama meskipun peningkatannya dua kali lipat. Namun, jangan lupa, tangsan yang juga menggabungkan posisi dewa syura dengan peningkatan dua kali lipat yang sama. Enam jenis peningkatan, meskipun tangsan tidak bisa secara langsung melampaui dewa kehancuran di levelnya, tetapi dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, itu langsung mencapai tingkat melampaui dewa kehancuran. Dewa kehancuran menunjukkan ekspresi terkejut, dan pada saat yang sama hatinya sedikit tenggelam, dia sekarang semakin mengerti apa yang dewi kehidupan katakan, kata-kata licik dewa laut tangsan. Dewa tingkat kedua dapat memainkan peran seperti itu. Siapa yang dapat memikirkannya pada dewa di mana hanya ada sedikit perkelahian di hari kerja? Dan dewi sembilan warna ini hanya satu-satunya yang naik ke alam dewa bersama tangsan. Keterampilan fusi jiwa-dewa yang dilakukan oleh dewa perang dan dewa kecepatan juga memberi mereka untuk sementara kekuatan yang mendekati fitnah dewa tingkat pertama, ditambah peningkatan dewi sembilan warna, itu jelas fitnah dewa tingkat pertama. Hal yang paling menakutkan adalah dewa syura. Di bawah peningkatan ini, aura pembunuh yang kuat itu tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dia hanya merasa bahwa pikiran destruktifnya tidak dapat dipadatkan di depan niat membunuh yang tajam dari dewa syura. Jarak antara kedua belah pihak telah diperpendek dalam sekejap dan cahaya merah yang mengguncang langit langsung bersinar. Cahaya merah ini muncul dari belakang tangsan. Cahaya merah memenuhi langit. Dalam sekejap, sepotong langit terpantul di langit. Udara pembunuh umum tiba-tiba pecah. Tangsan membuat raungan panjang ke langit. Raungan itu keras dan mendominasi. Dia tiba-tiba melompat dari belakang macan putih Netherworld, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah, bergabung dengan cahaya merah yang bergetar di langit dan kemudian berubah menjadi pedang besar turun dari langit dan bergegas lurus. Pembentukan dewa kehancuran dan delapan dewa tingkat pertama sedang ditebang. Pemotongan ini sepertinya akan membelah dunia. Di bumi, hutan di tanah terlarang telah dibelah dua dan jurang tak berdasar muncul. Seluruh alam dewa tampak sedikit gemetar di bawah pedang ini. Bumi mendidih, langit bergulung. Semua dewa yang hadir tampaknya telah jatuh ke neraka pembunuhan saat ini. Bahkan jika Anda hanya melihat cahaya pedang dari pedang itu, ada perasaan mengerikan bahwa Anda tidak dapat menahan diri dan jiwa akan ditelan oleh lautan darah. Apa? Apa yang terjadi? Di mata merah darah dewa kehancuran, ekspresi di matanya juga berubah seketika. Dia sudah membuat rencana pertempuran yang akan merespon semua perubahan dengan tidak berubah, dengan kekuatan pihaknya benar-benar melebihi lawan melalui pendekatan head-to-head, mengkonsumsi divine power lawan, dan akhirnya mengalahkan musuh tanpa perlawanan. Setelah Dewi kehidupan kembali kepadanya, kegilaan di hatinya telah sedikit melemah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tang San, yang menjelma sebagai Dewa Asura, akan menggunakan pedang habis-habisan saat pertempuran dimulai. Tubuh dan pedang adalah satu, jiwa adalah satu. Pedang ini dengan jelas menuangkan semua kekuatan Dewa Asura. Pedang seperti itu pernah dilihat oleh Dewa Penghancur, dan itu adalah tabrakan terakhir antara Dewa Asura dan Dewa Naga dalam pertempuran antara Dewa. Pedang ini disebut Pedang Darah Syura oleh Dewa Syura. Dengan biaya menyalakan garis keturunan Syuranya sendiri, dia tidak ragu untuk mengeluarkan serangan penuh dari sumbernya. Ini juga merupakan pukulan yang tidak menyisakan ruang untuk itu, dan itu juga merupakan pukulan terkuat. Tang San benar-benar menggunakan postur putus asa ketika dia muncul lalu orang lain di sekitarnya, bahkan Xiaowu. Semuanya membingungkan semua orang. Ketika pikiran Dewa Penghancur berbalik, dia segera merespon, dan raungan rendah keluar dari mulutnya, dalam sekejap, tubuhnya yang tinggi membengkak melawan badai. Persis seperti raksasa yang bangkit dari tanah, tongkat penghancur di tangannya meningkat saat tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih besar pada saat yang sama. Cahaya ungu yang kuat dan tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu besar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menahan serangan penuh Dewa Shura? Dalam menghadapi serangan seperti itu, Dewa tingkat pertama manapun hanya memiliki kemungkinan untuk kalah. Pada saat ini, Dewa Penghancur hanya dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan semacam itu, dan dia harus menjamin kekuatan bertarung dari Dewa Penghancur dan ketujuh Dewa Dosa Asal. Jika dia bahkan tidak bisa menahan Tang San, begitu dia punya masalah, situasi pertempuran ini kemungkinan besar akan terbalik. Pada saat yang sama ketika Dewa Penghancur diluncurkan, Dewa Penghancur dan tujuh Dewa Dosa Asli tidak diam. Mereka masing-masing berkembang dengan kekuatan ilahi mereka sendiri yang kuat dan berubah menjadi topeng lain, tersembunyi di dalam penghancuran Dewa Penghancuran. Ukanshu.com membentuk penghalang pertahanan kedua. Merah dan ungu tiba-tiba bertabrakan di langit dan seluruh alam Dewa tiba-tiba runtuh ke dalam. Detik berikutnya, raungan yang tak tertandingi tiba-tiba pecah di tengah tabrakan. Ini adalah tabrakan antara dua Dewa tertinggi. Penghancuran dan pembunuhan, dua jenis kekuatan supernatural yang awalnya sangat merusak, meledak dengan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, langit redup dan bumi gelap dan semua tumbuhan di daerah terlarang Dewa di bawah berubah menjadi debu dan menghilang menjadi ketiadaan. Dewi kehidupan mengembangkan topeng hijau besar untuk melindungi Dewa-Dewa lain di lapangan dan membawa mereka pergi, sehingga mereka tidak terluka dalam benturan yang kuat tadi. Akibat kehancuran yang mengerikan berlangsung lebih dari 10 detik sebelum secara bertahap berubah dari kemakmuran menjadi menurun. Tangsan masih mengambang di udara dan ditangkap oleh macan putih Netherworld. Dan Dewa Kehancuran di sisi yang berlawanan, didang kehancuran telah hancur, tetapi topeng pelindung yang dibentuk oleh tujuh Dewa Dosa Asal dan Dewa Kehancuran masih ada di sana, tetapi sejumlah besar retakan seperti jaring laba-laba telah muncul di atasnya. Tidak diragukan lagi, menilai dari tabrakan barusan, jelas bahwa Poseidon lebih unggul. Ide penghancuran Dewa Kehancuran hancur dan tidak ada ketegangan saat jatuh ke angin. Namun, mata Dewa Kehancuran masih penuh dengan kebanggaan dan tidak ada perubahan karena kegagalan tabrakan ini. Dengan pedang ini barusan, maksud pedang dari pedang Darah Syura Dewa Syura mengalir ke tubuhnya, mengamuk, dan aura pembunuh yang menakutkan hampir menghancurkan jiwanya. Dengan peningkatan Dewi Sembilan Warna, Tang San barusan telah benar-benar melampaui kekuatannya. Namun, masih ada delapan Dewa tingkat pertama di sampingnya. Selain itu, bahkan jika kekuatan Tang San melampaui dia, kedua belah pihak masih berada pada level yang sama. Ketika sampai pada tingkat Dewa tertinggi, bukan hanya kekuatan ilahi yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Dewa penghancur mengandalkan akumulasi bertahun-tahun kultifasi di alam Dewa dan meskipun dia menderita kerugian, dia tidak mengalami banyak trauma. Dewa kehancuran percaya bahwa dengan pukulan penuh seperti itu, Tang San tidak akan pernah mengkonsumsi lebih sedikit darinya. Dan inilah yang dia harapkan. Kekuatan tempur tertinggi dari kedua belah pihak adalah Dewa tertinggi dan tidak ada yang bisa lebih kuat dari siapapun. Dalam hal ini, dia dan Tang San jelas berada dalam situasi yang baik. Saat dia dan Tang San bersaing jika mereka semua keluar dari pertempuran, mengandalkan kekuatan Dewa tingkat pertama di sisinya, tidak ada kemungkinan untuk kalah. Seperti yang diharapkan, dada Tang San sedikit naik turun, pedang itu hanya memakannya sedikit. Pada saat yang sama kedua belah pihak bertabrakan, mitra Tang San sudah mendatanginya. Cahaya api yang menyilaukan naik, dan Dewa Phoenix yang tampak keren meledak dengan nyala api Phoenix yang kuat, yang berubah menjadi api Phoenix besar seperti ngengat ke api, menukik ke bawah menuju Dewa Mata Dewa Kehancuran membeku, mencari kematian. Dengan gelombang tongkat penghancur di tangannya, cahaya Guntur Ungu berubah, dan Guntur Penghancuran meledak langsung ke Dewa Phoenix. Dewa tingkat kedua berani memprovokasi dia, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Namun, pemandangan aneh muncul ketika Guntur Dewa Penghancur Ungu jatuh di atas api Phoenix besar yang Dewa Phoenix berubah menjadi, Phoenix api langsung pecah, berubah menjadi awan asap, dan menghilang ke udara. Ilusi Dewa Kehancuran terpanas sesaat, lalu geram, dia malah tertipu oleh fantasi lawan. Hal ini tentunya karena ilusi itu nyata, tetapi yang lebih penting, secara alami karena pengaruh pedang darah syurapadanya. Tujuh Dewa Dosa Asal dan Dewa Kehancuran semua merasakan amarahnya, dan kekuatan Dewa yang kuat meledak lagi, mengelilingi Dewa Kehancuran, tidak hanya dibuat untuk topeng pelindung yang rusak, tetapi juga memperkuat kekuatan Dewa Laut. Terselubung Tang San sepertinya mengunyah sesuatu, tetapi dengan senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu, pedang syurah lahir, tiba-tiba terpotong. Itu benar-benar mematahkan momentum Dewa Kehancuran lagi. Dewa Kehancuran mencibir, aku ingin melihat, kau bisa membongkar kita bersama berkali-kali. Tang Leng Ran Tidak perlu terlalu banyak, lalu ada beberapa kali, kau akan kehilangan. Kehancuran Dewa itu tertawa keras, kalah. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu akan menang? Kamu telah menggunakan pedang darah syurah dan serangan diam-diam gagal. Mengapa kamu menang? Dengan kekuatan ilah yang tersisa, bahkan dengan peningkatan itu, kamu hanya bisa menggunakan pedang darah syurah paling banyak dua kali. Jika kamu memiliki lebih banyak, sumber kekuatan suci kamu mungkin runtuh. Apa yang bisa kamu ubah dengan pedang darah syurah dua kali? Aku mengakuinya, aku meremehkan kekuatanmu, tetapi kekuatanmu tidak lebih dari itu. Sambil berbicara, di bawah kendali Dewa Kehancuran, dia berintegrasi kembali dengan kekuatan ilahi dari delapan Dewa tingkat pertama, bergerak menuju Tang Tiga datang ke sini. Dibandingkan dengan penggunaan pedang syurah oleh Tang San, kombinasi mereka dengan kekuatan sembilan Dewa di sini jelas jauh lebih mudah. Tang San dengan dingin mendengus, hancurkan, aku tidak percaya, kamu bisa memblokirku satu lagi pedang darah syurah. Coba lihat, aku hebat. Sambil berkata, pedang syurahnya terangkat tinggi. Di atas kepala, darah yang kuat meledak untuk kedua kalinya, dan udara pembunuh yang mengerikan, nafas darah seperti gunung mayat, naik lagi. Hah. Dewa Kehancuran benar-benar terkejut kali ini. Tang San baru saja menggunakan pedang darah syurah. Pedang darah syurah dimaksudkan untuk membakar asal darah para dewa, menurut alasannya, tidak mungkin untuk menggunakannya terus-menerus. Tapi Tang San ini, mengapa dia bisa menunjukkannya satu demi satu? Bukankah dia takut konsumsi berlebihan dan tidak akan pernah bisa pulih? Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia masih harus menahan serangan itu. Pedang darah syurah bukan lelucon, jika Anda benar-benar jatuh ke kemp Anda sendiri, akan ada korban jiwa. Ide kehancuran berkembang lagi dan berubah menjadi bola cahaya yang sangat besar. Dewa dosa asal dan dewa kehancuran juga menunjukkan kekuatan ilahi mereka sendiri, sekali lagi membentuk dua penghalang. Tang San sudah melonjak ke langit lagi, kekuatan ilahi yang kuat meledak sepenuhnya, dan aura pedang darah syurah tidak lebih lemah dari sebelumnya. Lebih buruk lagi. Orang baik, inilah kekuatan sebenarnya dari dewa syurah. Para dewa yang menyaksikan pertempuran di kejauhan semuanya gemetar saat melihat pemandangan ini, untungnya, mereka bukanlah musuh dewa syurah ini. Dewa penghancur mengatakan bahwa itu santai, tetapi pada kenyataannya, hatinya juga serius bagaimana dia berani setengah hati menghadapi serangan pada level pedang darah syurah. Satu, pedang darah syurah bertabarkan dengan ide penghancuran lagi. Raungan besar yang tiga poin lebih kuat dari yang tadi meletus seketika, dan untuk sementara, dunia bergetar. Seluruh langit sepertinya terkoyak oleh celah. Ide-ide penghancuran bertumpuk satu sama lain, membelah dan bergabung, sangat putus asa untuk menghancurkan aura pembunuhan yang kuat yang melekat pada pedang syurah, tetapi aura pembunuh yang melekat pada pedang syurah bergulir ke dalam dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Dengan ketajamannya sendiri yang kuat untuk menghancurkan ide penghancuran. Kali ini, bukan lagi ledakan besar yang akan terjadi, melainkan jalan buntu. Tangsan dan pedang syurahnya sekali lagi berada di atas angin, dan niat penghancuran secara bertahap rusak dan hancur di depan niat membunuh yang menakutkan, mundur terus-menerus. Pedang darah syurah secara bertahap menyentuh lapisan pertahanan kedua di belakang. Tujuh, dewa dosa asli dan dewa kehancuran, roda cahaya di belakang kepala mereka menjadi sangat berkilau, lapisan pertahanan kedua masih kokoh, dan tongkat penghancur terus melepaskan aura penghancur yang kuat, terus-menerus menyerang pedang darah syurah dari kedua sisi. Mata dewa kehancuran masih dingin, tanpa rasa takut sedikitpun. Ia yakin di tengah konsumsi tersebut, pihaknya pasti akan menang. Tangsan tidak bisa membiarkan pedang darah syurah bertahan lebih lama. Pada saat ini, bahkan jika dewa emosi ingin menyerang secara diam-diam, itu tidak akan memainkan peran besar. Pembunuhan dan kehancuran yang disebabkan oleh tabrakan antara kedua belah pihak terlalu kuat. Dalam hal ini, meskipun itu adalah dewa tingkat pertama, dia tidak berani mendekat dengan mudah, jika tidak, akan ada bahaya kehancuran bentuk dan roh. Dewa penghancur sudah mengira bahwa tangsan adalah ujung panah dan akan menurun. Tiba-tiba, dia melihat bahwa di belakang tangsan, pita cahaya biru tiba-tiba ditarik kembali, dan kemudian, sesosok muncul tidak jauh di belakangnya, sosok itu tidak terlihat sangat kuat, dan kekuatan ilahi yang memancar dari tubuhnya berfluktuasi. Itu tidak kuat sama sekali, tapi pada saat dia bangkit, entah kenapa, dewa kehancuran tiba-tiba menegang. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Kata-kata dewi kehidupan masih ada di telinganya, dan tangsan tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak berarti. Cahaya biru itu jelas merupakan kemampuan yang dia bawa ke alam dewa dari benua Do'uluo, itu harus disebut Kaisar Perak Biru. Itu adalah kemampuan khusus. Namun, sosok yang dibesarkan dari belakangnya bukanlah dewa emosional terkuat di sisinya yang bergabung dengan jiwa ilahi, juga bukan Xiaowu yang bergabung dengan fitnah seagot, ternyata adalah dewa yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Fitnah Selain perhatian tangsan di hadapan dewa penghancur, itu adalah dewa emosi, dewa kupu-kupu, dan Xiaowu. Mereka adalah kekuatan dewa tingkat pertama. Sekali lagi, itu adalah dewa perang dan dewa kecepatan dalam penggunaan teknik soul fusion. Tentu saja, Dewi Sembilan Warna yang menampilkan banyak kemampuan amplifikasi kini juga menarik perhatiannya. Tapi selain itu, ada dua dewa lain di sisi tangsan, satu adalah Dewa Phoenix yang muncul dalam ilusi barusan, dan yang lainnya adalah Dewa Pemanggang yang telah oleh Dewi Sembilan Warna memegang Menara Kaca Sembilan Harta Karun. Dewa Phoenix mungkin masih memiliki sejumlah kekuatan tempur, tapi Dewa Pemanggang itu baik-baik saja. Tidak ada keraguan bahwa dalam hal keefektifan pertempuran pribadi, God of Chowkary jelas yang paling lemah di antara Dewa-Dewa itu, dan dia sama sekali tidak memiliki efektivitas tempur. Namun, pada saat ini, orang yang didorong oleh Tang San Lan Yin Huang untuk terbang adalah Dewa Masakan. Melihat pemandangan ini, apalagi Dewa Kehancuran, bahkan tujuh Dewa Dosa Asal, Dewa Kehancuran, dan banyak Dewa lain di kejauhan sedikit terkejut. Meskipun God of Chowkary adalah Dewa Tingkat 2, dia tidak pandai bertarung. Pada saat ini, itu adalah saat kritis ketika pikiran penghancuran dan pedang pembantai bertempur, dan kekuatan penghancur yang dihasilkan sangat menakutkan. Dalam hal ini, Dewa Pemanggang dilemparkan oleh Tang San, bukankah itu akan dikirim ke kematian? Selain itu, saat Dewa Masakan mendidih, menara kaca sembilan harta karun yang ditransformasikan oleh Dewi Sembilan Warna juga dibuang olehnya, tergantung di udara. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan mereka lakukan? Saat berikutnya, God of Chowkary memberitahu mereka dengan tindakannya. Lapisan cahaya keemasan yang kuat tiba-tiba mekar dari God of Chowkary menyinari seluruh tubuhnya menjadi emas. Segera setelah itu, Dewa Masak tiba-tiba meledak menjadi keagungan yang tak ada habisnya, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, cahaya berdarah tiba-tiba muncul dari belakang. Pada saat ini, dia telah tiba di belakang Tang San, dan semua Dewa melihat bahwa Dewa Pemanggang dengan cahaya darah yang kuat menyapu Tang San, dan kemudian berubah menjadi cahaya berdarah yang menghancurkan langit, yang juga bergerak menuju kehancuran. Itu, itu. Vulcan menatap cahaya darah inkarnasi Dewa Pemanggang dengan hampa, dan sudah sedikit bingung. Otot wajah Rong Nian Bing juga bergerak sedikit, pedang darah surah, itu, itu pedang darah surah. Ya, titisan Dewa Pemanggang saat ini ternyata adalah pedang darah surah. Pedang darah asurah persis sama dengan Tang San. Jika ada perbedaan, itu adalah perbedaan dalam skala dan kekuatan. Pedang darah surah yang diinkarnasi oleh Dewa Makanan Wukanshu.com tampaknya hanya sekitar 60%, dari kekuatan Tang San. Namun, itu juga pedang darah surah. Pedang darah asurah dari dewa tertinggi Dewa Asurah masih pedang darah asurah di bawah peningkatan Dewi Sembilan Warna. Sebelum Dewa Pemanggang ini lahir, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia, Dewa Pemanggang yang tidak pandai bertarung sama sekali, mampu menampilkan keterampilan yang menantang dewa seperti pedang darah surah, dan dia adalah Dewa Kue, bukan Dewa Surah. Melebihi dua tingkat diri sendiri untuk melakukan keterampilan magis dewa tertinggi, ini tidak bisa lagi hanya digambarkan sebagai luar biasa. Mata Dewa Kehancuran berubah dari kebodohan menjadi shock, dan akhirnya dia tidak lagi tenang. Dewa Pemanggang datang terlalu cepat, dan pada saat berikutnya ketika semua orang terkejut dan tak dapat dijelaskan, pedang darah asurah yang dia inkarnasi telah mengikuti Tang San dan mencapai posisi yang sama. Aura pembunuhan gila pada dua pedang darah surah pecah hampir pada saat yang sama dan gagasan kehancuran langsung sirna. Dalam suara, dentang, lapisan pertahanan kedua yang diletakkan oleh tujuh Dewa Dosa Asal dan Dewa Kehancuran juga dihancurkan oleh kekuatan gabungan dari dua pedang darah surah. Kedua lampu darah itu hanya berhenti sebentar, lalu jatuh. Pada saat ini, apakah itu Dewa Kehancuran atau Dewa Dosa Asal lainnya, tidak ada pilihan lain sama sekali. Mereka meledak seperti di tengah dan terpental pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang mau menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan mengerikan dari pedang darah surah. Dan di bawah dua lapisan pertahanan sebelumnya, meskipun pedang darah surah jatuh, itu akhirnya tidak dapat mengunci salah satu Dewa dan dua lampu darah menghilang pada saat yang bersamaan. Tapi langit sudah penuh dengan aura pembunuhan gila dan gagasan kehancuran benar-benar hilang. Pada saat ini, suara Phoenix yang keras berdering dan Phoenix api besar muncul lagi, naik dari langit dan turun dari langit pada saat yang sama dua pedang darah surah dari tangsan dan Dewa Pemanggang tersebar. Mereka sudah melampaui milik mereka. Tubuh Phoenix api ini mencakup area yang luas secara langsung meliputi tiga Dewa Dosa Asal, keserakahan, kerakusan, dan nafsu. Pada saat ini, meskipun Dewa Dosa Asal tampak malu, mereka sendiri tidak menderita kerugian apapun pada benturan sebelumnya. Melihat Dewa Phoenix tiba. Ada kecemerlangan aneh di wajah Dewa Nafsu. Dengan kedua tangan terbuka, cahaya merah tua memancar keluar, berubah menjadi seberkas cahaya, melilit Dewa Phoenix. Ingin mengunci tubuh Phoenix-nya. Pada awalnya, itu adalah Dewa Nafsu dan keinginan untuk menangkap Dewa Phoenix. Dia bertarung melawan Dewa Phoenix, jadi dia tahu dengan jelas bahwa meskipun Dewa Phoenix masih Dewa Tingkat 2, kekuatannya telah mencapai puncak fitnah Dewa Tingkat 2, mendekati fitnah Dewa Tingkat 1 jika dia tidak dibantu oleh Dewa Dosa Asal yang lain, dia tidak akan bisa menangkap Dewa Phoenix dengan mudah. Namun, ketika pita cahaya merah tua dari Dewa Nafsu dan keinginan hendak membungkus Dewa Phoenix, tiba-tiba, Phoenix api membuka mulutnya dan cahaya keemasan dimuntahkan, hanya menutupi tubuh Dewa Nafsu. Segera setelah itu, lingkaran-lingkaran emas tiba-tiba menyembur keluar dari api Phoenix, menutupi 2 Dewa Keserakahan dan kerakusan Dosa Asal di kedua sisi Dewa Nafsu. Dewa Rakus awalnya membuka mulut besarnya dan ingin menelan api Phoenix api. Ketika lingkaran emas datang, dia terkejut dan berubah menjadi melarikan diri. Tapi dia tidak pandai dalam kecepatan, jadi seberapa mudah untuk melarikan diri? Dia segera ditutupi oleh lingkaran emas. Dewa Keserakahan akan menjadi jauh lebih lecik saat burung Phoenix api memuntahkan cahaya keemasan. Dia dengan cepat membuat pilihan. Ketika dia mengguncang tubuhnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan gelap dan terbang pergi. Terbang menuju kehancuran. Di sisi para dewa. Lingkaran emas yang awalnya menyelimutinya menggambar busur yang indah dan langsung menuju ke Dewa Nafsu. Dewa Nafsu diselimuti api dari mulut burung Phoenix api dan tubuhnya langsung berubah menjadi patung. Meski warna emas pulih dengan cepat di bawah aksi divini power merah tua miliknya, itu tetap membuat tubuhnya lesu. Juga terselubung dalam lingkaran emas. Kedua sosok itu terpisah dari Phoenix api pada saat yang sama. Mereka adalah dewa emosional yang mengenakan baju besi ungu dan emas yang dibuat oleh dewa kupu-kupu dan siawu yang bergabung dengan dewa laut. Bukankah halo emas itu hanya badai goyah yang dikuasai triden Poseidon? Dewa Nafsu dan kerakusan terjebak oleh ketidakpastian dan tidak mudah untuk membebaskan diri untuk sementara waktu. Badai tak terbatas disebut keterampilan sihir kendali pertama alam dewa, tetapi itu bukan hanya pembicaraan biasa. Setidaknya dalam 10 tarikan napas, mereka memisahkan diri dengan putus asa. Dewa Phoenix mengungkapkan tubuhnya, suara Phoenix Ming yang keras terdengar dari mulutnya dengan dingin menepuk sayap burung Phoenix dan mendarat di dewa rakus dan dewa nafsu. Dua dewa dosa asal hanya merasa bahwa nyala api menghantam lubuk hati mereka dan bahkan membakar jiwa mereka. Tiba-tiba, tidak ada kekuatan sihir untuk menyelesaikan kendali badai yang tidak dapat ditentukan. Meskipun nyala api Phoenix dewa Phoenix tidak cukup untuk menyakiti mereka, masih mungkin untuk menahan mereka sementara dan mencegah mereka menyelesaikan badai yang tidak pasti berdasarkan kekuatan api yang kuat. Di sisi dewa kehancuran, delapan dewa tingkat pertama dikendalikan langsung oleh keduanya. Tetapi di pihak Tang San, hanya saja dewa Phoenix untuk sementara tidak dapat bergerak. Ketika God of Chowkary muncul kembali, wajahnya menjadi sedikit pucat dan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Namun, tidak jauh di belakangnya, di pagoda kaca mengkilap sembilan harta karun, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba melesat dan jatuh ke dewa pemanggang. The God of Chowkary sendiri dengan cepat memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Nafas dewa Chowkary pulih dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah peningkatan ganda ini.